Halo teman-teman apa kabar hari ini hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 1 siang kembali saya memberikan laporan visual dari lokasi proyek kereta cepat Jakarta Bandung kali ini kembali di sekitar stasiun kereta cepat pada larang yang sekarang masih dibangun seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel youtube dadanandar jangan lupa subscribe ya channel youtube saya fokus di video-video infrastruktur oke lanjut nah pada hari ini double track atau jalur ganda dari rel kereta cepat telah terpasang dan tadi pagi jalur 2 telah terpasang bahkan sekarang sudah memasuki tunnel 10 itu di depan sana nah jadi untuk jalur 2 dari Bandung sampai tunnel 10 di padalarang sudah terpasang dan untuk jalur 2 baru dimulai tadi pagi dari stasiun padalarang ini ke arah barat dan sudah melewati tunnel 10 oke mari kita lihat visualisasi di sekitar stasiun padalarang ini sekalian memantau progres pembangunan stasiun kereta cepat padalarang nah seperti ini teman-teman double track dari stasiun tegal luar sudah terpasang melewati stasiun padalarang bahkan sudah melewati tunnel 10 ke arah barat oh rupanya disini ada kereta OCS para youtuber biasa menyebutnya ini kereta OCS atau kereta yang memasang sarana OCS overhead catenary system atau listrik aliran atas nah ternyata berada di padalarang sekarang yaitu ke arah timur ke arah jembatan baja oke balik lagi kesini aja lah biar lihat pemandangan lain ke arah selatan nah disini pemukiman padat sekali nah teman-teman terlihat disini ada peron baru yang sudah dibangun tuh terlihat peron baru yang sudah dikasih atap putih memanjang ke arah barat di pinggir jalur kereta cepat di sebelah kanannya nah ini untuk peron kereta pider KCJB atau kereta cepat nantinya oke mari kita lihat ke arah barat untuk memantau rel yang sudah terpasang juga pembangunan stasiun kereta cepat yang sekarang sudah pada tahap pembuatan fondasi nih sebentar disini ada vessel nah seperti ini percabangannya nanti di pinggir jalur akan dibangun rel baru dua lagi dua jalur jadi ketika train set kereta cepat berhenti di stasiun pada larang ini maka keretanya akan menepi ke jalur sisi jadi di stasiun pada larang ini ada empat jalur dua jalur untuk menepi kereta cepat dan dua jalur lagi jalur utamanya nah ini MTT rupanya ada disini juga yang bertugas memadatkan balas tuh teman-teman oh jalur duanya dimulai dari sana dulu tuh ah dari sana dulu yang ininya belum kenapa belum? karena digunakan oleh lalu-lalang alat berat yang mengangkut material untuk pembangunan stasiun kereta cepat pada larang ternyata jalur duanya dimulai dari depan dulu oke mari kita lihat oh dari barat ada kereta Argo sepertinya oke tambah dulu ketinggian tuh di area stasiunnya baru satu jalur dan dua jalur dimulainya dari sana tuh dekat tunnel 10 karena jalur ini masih digunakan lalu-lalang alat berat sehingga belum bisa dipasang rel nah ini kereta Argo Parahiangan yang baru tiba dari Jakarta nah sebentar nah ini pembangunan stasiun utama pada larangnya disini nih banyak alat berat pembangunan utama stasiunnya disini kemudian mengangkangi bagian atas jalur kereta api biasa kemudian kesini nih pokoknya nanti pokoknya megah sekali nanti stasiun pada larang itu oke mari kita lihat ke atas progres pemasangan rel tadi pagi nah teman-teman bentar bentar ada kereta lewat oke lihat ke barat sebentar sebentar sekalian memantau progres stasiun pada larang nih seperti ini teman-teman aktivitasnya disini sibuk sekali termasuk yang ini nih nah ini yang nanti bangunan utama stasiunnya disini nih oke let's go ke arah barat mari kita lihat ke arah barat sebentar saya tambah ketinggian soalnya di depan ada jalur sutet nah jadi jalur 2 di depan stasiunnya belum dipasang jadi jalur 2 dimulai di dekat tanah 10 disana nah karena disini masih digunakan lalu-lalang untuk alat berat tuh oke let's go aduh ada sutet cukup lah segini nah disini juga ada weso tuh jadi tadi pagi jalur 2 dimulainya dipasang sebelah sana tuh depan mulut tunnel 10 karena kesininya ketengah masih dikosongkan karena masih digunakan lalu-lalang alat berat untuk keperluan pembangunan stasiun pada larang nah jadi tadi pagi masang rel dari sini dulu nih tuh ada percabangan kesininya ketengahnya belum sekali lagi masih digunakan lalu-lalang alat berat untuk keperluan pembangunan stasiun pada larang jadi jalur 2 di depan stasiun pada larang masih dikosongkan dan dimulai penyambungannya di depan mulut tunnel 10 bagian outlet kemudian ke arah barat nah ini dia seperti inilah oke cukup nah itu ke arah barat ke arah bagian inlet tunnel 10 ini yang sekarang pemasangan rel sudah keluar dari tunnel saya dapat info dari youtuber lain pemasangan rel di jalur 2 sudah keluar dari tunnel 10 tapi saya sekarang tidak akan meliput ke sana karena ada keperluan lain oke balik lagi cukup saja di memantau di stasiun pada larang ini balik lagi nah oke RTH aja biar nyantai nah ini progres stasiun pada larang per hari ini hari Rabu 14 Desember 2022 sekaligus dua jalur rel kereta cepat sudah terpasang tapi jalur 2 nya dimulai di depan tunnel tadi ini khusus di area stasiun jalur 2 nya masih dikosongkan karena masih digunakan oleh arat berat untuk lalu lalang untuk keperluan konstruksi stasiun kereta cepat pada larang nah terlihat dari kejauhan jalur layang yang mengarah ke jembatan Baja Gado Bangkong dan juga inlet tunnel 11 Gunung Bohong disana di bawah terlihat kereta OCS yang tadi oke nah itu ada lokomotif dari kereta lokal Bandung Raya yang sedang lansiran oke turun drone nya selamat menikmati selamat menikmati